Bagaimana tergerak, sebuah dilakukan oleh Karol Iswan tak percaya Tapi mana kali ini Azizul, cepat cantik yang dilakukannya, on the run Wow, carian Gintas Azizul Beret ke 13, Negis Vila di depan Kita perhatikan bagaimana ulang tayangnya, satu asangka menarik yang dilakukan Fidas Azizul, walaupun dikawal, berjauh melepaskan sempat Syukur Arwan mengarahkan bagian pertahanannya, berhati-hati Farhan Muhammad akan melakukan tendangan sudut, gadar, sentiasa diawasi Antara negalung, ngaujati, tendangan, dan akhirnya jaringan yang dilakukan dikit Oleh Azizul, ilunya bermula dari satu, terjangan yang cukup menarik Di luar kota penalti, bergerusi tendangan sudut Dan kemudiannya disambung oleh seorang lagi pemain di tengah Dan akhirnya menuju kepada pemain ini Azizul Jari Azizul, menit keempat pernah menyambahkan kedudukan untuk Kelantan Oh, cantik, bermula dan merahat, perhatikan di sini Dan jangan dilakukan oleh Indra Putra Dan kemudian disambung di situ oleh Azizul Oh, cantik Indra, Muntah dan Azizul menjuncahkannya Jari binat ke-46 Tendangan gol Karupami ditandung oleh Marang Farbang Di tengah, Muhammad Kadar kepada Farhan Semula diberikan di sini kepada Muhammad Kadar Ataupun di tengah, iaitu Indra Putra Dan di sini terlepas, Muhammad Kadar 63 Muhammad Kadar meletakkan Kelantan di depan Jagakan seperti ada perangkap offside di situ Dan perhatikan di sini, Bayana Muhammad Kadar merepasi penjaga gol Mungkin menjadi kontroversi jaringan ini Kerana dilihat Muhammad Kadar dalam posisi offside Apapun jaringan telah disahkan Dan Kelantan memiliki gol kedua mereka dari Muhammad Kadar Dengan gaya menarik memperdayakan Marisal Marlias Muhammad Kadar menjaring gol kedua Jaringan ke-8 Liga Suba untuk Kadar Setakat ini untuk VLA AFC Dia menjaring 7 gol untuk Kelantan Untuk VLA P2 Termasuk final Jadi bermakna 17 gol disumbangkan oleh Pemain dari Lubnan itu Liga kali ini sekali lagi hantar tidak offside Muhammad Kadar Hantar ke tengah-tengah peluang Kegol ketiga dan terus disudahkan dengan cantik Tapping yang dilakukan oleh Indra Putra Mahyudin Sekali lagi perangkap tidak menjadi oleh Negeri Sembilan Memberikan gol ketiga untuk pasukan Kelantan Minit ke-68 Indra Putra Perhatikan disini bagaimana Dia menghantar kepada Kadar Nampak seperti ada ruang jauh disitu Kadar hampir jatuh Indra disini dia tidak offside lagi Kerana Kadar telah berhantar di depannya Tetapi Kadar tadi apakah Itu offside atau tidak Itu persoalannya Apapun keputusannya 3-1 sekarang ini Saya melihat kedudukan Gadar pada ketiga itu Yang mungkin menjadi Sedikit kecelaruan Sedikit pertikaian Kita perhatikan disini Oh tidak offside Tidak offside Karena ada seorang pemain di belakangnya Iaitu Norris Maidam Jadi Gadar tidak offside Norris Maidam berada di belakangnya sedikit Terus Maidam akan diduarkan Oleh Azraika Dan Nasrullah Akan dibuat Nasrullah Terus Maidam akan diduarkan Terima kasih kerana Berjaya Dari tengah ke Niapos Berdanti hantaran yang dilakukan oleh Kunalen Dan cantik jaringan yang dilakukannya Jadi minit ke 84.85 Syukur Adan Rapatkan Juranggol Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!